Halo sahabat kreatif semuanya Jumpa lagi dengan saya Unboxing langsung sebuah barang yang baru saja sampai Dari paketan JNT Express Oke sahabat kreatif Langsung kita buka ya Booknya apa isi di dalam book ini Ini adalah sebuah mesin mini grinder Yang admin pesen di salah satu toko online ya Karena mesin yang kemarin admin beli sudah rusak Makanya admin beli mesin mini grinder yang baru Semoga mesin ini lebih awet ya Dari mesin yang kemarin admin pakai Oke sahabat kreatif semuanya Ini adalah mesin mini grinder dengan merek NRT Pro Teknologi dari Korea Tipenya adalah 903 HD Dan ini adalah wattnya ya 135 watt Dan ini memakai 220 volt sampai 50Hz ya Ini boxnya sih sama aja kayaknya box-box yang lain ya Langsung saja kita buka kardus boxnya Kita buka Ini kemasannya cukup rapi ya Nah di dalam dus box ini ada tempat mesinnya Tempat mesinnya sendiri terbuat dari plastik ya Aman, rapi Ini dari plastik Langsung admin buka Apa sih isi di dalamnya Ada apa aja isi di dalam box ini Oh ini ada kuncinya lagi Sahabat Rapi sekali ya Paketannya Buka Nah Ini mesinnya Nah Nah ini Isi di dalam boxnya Disini ada Kertas ya Kartu Buku-buku panduan Ini ada kartu garansi dari NRT Pro Terus disini ada Buku panduan kayaknya Iya ini adalah Buku panduan mesinnya Terus disini juga ada 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 mesinnya ya Mesin Mini grinder nya sendiri Ini ada Mesin mini grinder Terus Ini ada Mata-mata Bor Ini ada Stand ya Untuk dudukan mesin Ini Klem Bisa untuk Lem Bisa juga untuk Dudukan Stand ini Stand Ini Terus ini juga Ada Kabel Variable Ini Kabel Extension Oke Sahabat kreatif semuanya Langsung saja kita Bahas dulu Barang-barang yang ada di Perangkat Mini grinder ini Pertama kita bahas Mesin dulu ya Ini Mesinnya sama sih Sebenernya bentuknya Kayak mesin-mesin Mini grinder yang lain Sama Digenggamnya Enak Dia lebih padat ya Jadi kayaknya Dia gak bakar Bunyinya gak terlalu kasar Disini ada Mesinnya Disini Di mesinnya ada Tulisan mereknya sendiri NRT Pro Terus Disini ada Setelan Untuk kecepatan ya Kecepatan Mini grinder ini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Dan maksimal Dan disini Ini adalah tempat Untuk Brass Atau Areng Dinamo ya Disini tempatnya Kalau kita mau mengganti Arang dinamonya Disini Terus Disini juga Ada Pengunci Saat kita Mengganti Mata bor Disini Kita tekan ini Untuk mengganti Mata bor Disini ada Dudukan Ini kayaknya Sepertinya Lebih bagus ya Dari Mini grinder Yang sebelumnya Saya beli Ini Cuk drillnya Kayaknya Bagus Tapi tetep Dia masih pakai Cuk drill Belum variable ya Jadi harus mengganti Ganti ketika Mata kita Kecil Ini harus diganti Cuk drill Lininya Ini Untuk Gantungan Mesin Di Stand ini Nah disini Ini ada Mata-mata Amplasnya Terus Ini untuk Kawat Pembersih Ini kawat Pembersih Ini juga Sama Polisher Untuk Menggelapkan Membersihkan Ini untuk Dudukan Amplas Ini Seperti ini Seperti ini Terus Ini Untuk Tempat Dudukan Pembersih Ini yang putih Kita pakai Termasukkan Seperti ini Dalam kuas Untuk Membersihkan Bekas ukiran-ukiran Ada Lima Mata Boru batunya Ada Lima Bentuk Bulat Kotak Bulat Bulat Kotak Ujungnya Dan Matabor Ini Terus Disini Juga Ada Matabor Untuk Bikin Lubang Ini Untuk Melubang Kalau Matabor Seperti ini Fungsinya Untuk Bikin Lubangan Ini Baut Untuk Dudukan Ketika Kita Memakai Matabor Cutting Atau Amplas Ini Kita Masukkan Kesini Ini Disini Juga Ada Dapat Matabor Unik Ini Tidak Ada Di Mini Grinder Yang Sebelumnya Saya Beli Benda Ini Tidak Ada Tapi Disini Ada NRT Pro Ini Ada Matabor Untuk Ukirannya Untuk Membuat Ukiran Yang Kemarin Mini Grinder Saya Beli Ini Tidak Ada Berarti Lebih Komplit Mata Ampelas Ini Adalah Kunci Untuk Ketika Kita Mengganti Mata Bor Kepala Cuk Drill Berarti Ada Dua Satu Dan Dua Ini Adalah Batu Untuk Mengasah Mengasah Mini Grinder Ini Kita Sengkir Dulu Ini Mata Mata Baut Ini Adalah Kabel Variable Kita Gunakan Disini Nanti Saya Akan Mempratekkan Cara Menggunakan Kabel Variable Ini Terus Disini Adalah Stand Stand Ini Adalah Ketika Kita Ingin Memakai Kabel Variable Ini Kita Panjangkan Stand Kita Panjangkan Disini Ada Tiga Ukuran Kita Panjangkan Kita Puter Biar Kencang Terus Mesinnya Kita Taruh Disini Ini Fungsinya Bisa Buat Dudukan Stand Bisa Juga Buat Meng Klem Atau Menempelkan Mengunci Barang Barang Atau Benda Benda Yang Ingin Kita Klem Ketika Kita Mau Memotong Atau Mau Membuat Press Sambungan Kita Bisa Memakai Klem Ini Seperti Ini Kita Puter Dulu Kiri Kita Masukkan Benda Yang Kita Klem Kita Kunci Kemudian Apakah Kita Ingin Menggeragaji Atau Ingin Membuat Apa Kita Bisa Klem Pakai Klem Ini Selain Untuk Klem Ini Benda Ini Juga Bisa Untuk Dudukan Kaki Stand Ini Sendiri Ya Ini Kita Kencangin Dulu Klem Ini Ini Sudah Kencang Mur Yang Ada Di Stand Ini Kita Masukkan Kesini Kita Kunci Kita Puter Bautnya Terus Kita Perdir In Atau Kita Klem Kesuatu Benda Ini Bisa Ditaruh Disini Kita Bisa Ditaruh Disini Tergantung Kita Mau Dipakai Yang Mana Biasanya Saya Memakai Ini Di Sebelah Sini Ini Kita Pakai Disini Terus Ini Kita Cepit Ke Meja Atau Apa Selanjutnya Mesinnya Sendiri Kita Gantungkan Seperti Ini Oke Seperti Itu Kira Kira Cara Menggunakan Stand Untuk Mesin Ini Kita Singkirin Dulu Langsung Saja Kita Cek Mesin Suaranya Bagaimana Kecepatannya Bagaimana Kita Cek Satu Satu Mata Bor Termasuk Nanti Kita Akan Gimana Cara Menggunakan Kabel Variable Ini Ketika Kita Ingin Memasang Mata Bor Pertama Kita Tekan Dulu Ini Terus Kita Masukkan Kunci Lalu Kita Kendorkan Kesebelah Kiri Ini Untuk Mengendorkan Mata Baut Selanjutnya Kita Masukkan Mata Bor Yang Ingin Kita Pakai Kita Masukkan Kesini Selanjutnya Kita Masih Tekan Ini Kalau Ini Tidak Ditekan Ini Tidak Bakal Muter Tidak Bakal Mengunci Jadi Kita Harus Menekan Tombol Ini Fungsinya Dia Sebagai Pengunci Terus Ketika Udah Bunyi Kencang Ini Kita Kencangin Seperti Ini Ini Jangan Jangan Terlalu Kencang Cukup Kencang Udah Kalau Terlalu Kencang Nanti Ini Cepet Rusak Nah Kira Kira Pemakaian Seperti Ini Kita Tes Dulu Kecepatannya Kita Colokkan Kecepatannya Kita Kecilin Dulu Kemudian Kita Nyalakan Ini Karena Nomor Satu Dia Bunyinya Adem Kita Setel Nomor Dua Muter Pelan Nomor Tiga Dia Agak Kencang Nomor Empat Kencang Bisa Digunain Nomor Lima Dia Suaranya Adem Sahabat Suaranya Adem Ini Sudah Maksimal Kita Coba Membuat Lubangan Disini Seperti Ini Suaranya Adem Sekali Kita Kecilin Dulu Mesin Ya Terus Kita Matikan Dulu Nah Kira-kira Seperti itu Pemakaiannya Ketika Kita Ingin Membuat Lubang Atau Mengebor Atau Membuat Ukiran Sekarang 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 Akan Mempraktekan Bagaimana Cara Menggunakan Kabel Extension Ini Atau Kabel Variable Ini Ini Bentuknya Bagus Ya Daripada Kabel Extension Mirik Mini Grinder Yang Sebelumnya Saya Beli Ini Bentuknya Lebih Terbuat Dari Plastik Tapi Alus Dia Agak Gede Jadi Digenggam Enak Kayaknya Ini Lebih Bagus Oke Langsung Bagaimana Cara Memakai Kabel Variable Ini Pertama Kita Lepas Dulu Mata Bor Ini Kita Kunci Kita Tekan Kuncinya Kita Buka Memakai Kunci Ini Kemudian Kita Putar Kiri Kita Putar Pakai Tangan Kita Lepas Kita Juga Lepas Kepala Plastik Ini Yang Gede Kita Lepas Kita Lepas Kemudian Ini Di Dalamnya Ada Ini Ya Untuk Memasukkan Kabel Variable Ini Kita Tarik Dulu Sini Ada Kepala Yang Besar Dan Yang Kecil Cara Pemakaiannya Seperti Kita Mau Memakai Mata Bor Kita Masukkan Ini Kedalam Lubang Ini Nah Kita Masukkan Kabelnya Kesini Kemudian Kita Kunci Kita Kunci Mata Bornya Sampai Kenceng Jangan Lupa Jangan Sampai Kedor Biar Tidak Lepas Kita Kunci Kemudian Kita Tutup Kita Tarik Ininya Kita Tutup Oh Ini Ada Ininya Lagi Di Mesin Mini Grinder Yang Sebelumnya Saya Beli Ini Tidak Ada Tutup Ini Tapi Langsung Dari Sini Tapi Ini Lebih Bagus Lebih Rapi Lagi Jadi Ada Tutup nya Makai Tutup Kepala Sendiri Untuk Penguat Kabel Extension Ini Kita Kunci Ininya Sampai Kenceng Kira Kira Seperti Ini Sahabat Kreatif Semuanya Kalau Sudah Ini Kita Colokan Kita Nah Ini Kita Colokan Sekarang Kita Akan Memasukkan Mata Bormana Yang Akan Ingin Kita Gunakan Kita Masukkan Ke Kepala Cuk Drill Yang Ada Di Kabel Variable Ini Penggunanya Sama Seperti Tadi Cuman Ini Tidak Ada Pencetan Untuk Pengunci Sebelumnya Di Mini Grinder Yang Saya Beli Itu Di Kabel Variable Ketika Kita Ingin Mengganti Cuk Drill Matabur Disini Ada Lubangan Yang Seperti Ini Tapi Berbentuk Lubangan Dan Kita Masukkan Kuncinya Pengendoran Seperti Ini Tapi Di Mini Grinder NRT Pro Ini Dia Tidak Memakai Lubangan Pengunci Tapi Cara Mengunci Cuk Drill Ini Kita Tekan Kita Tekan Kebawah Kita Tekan Kita Tahan Kita Tahan Kira-kira Sampai Seperti Ini Kemudian Kita Kendorkan Makai Kunci Kita Kendorkan Makai Kunci Ke Arah Kiri Lalu Kita Masukkan Mini Mini Bor Mata Bor Mana Lalu Kita Masukkan Mata Bor Mana Yang Ingin Kita Gunakan Sebagai Contoh Saya Menggunakan Mata Bor Lubang Ulir Ini Seperti Ini Ini Matanya Kalau Kita Memasukkan Kecuk Drill Jangan Sampai Dia Masuk Karena Nanti Putarannya Dia Tidak Seimbang Nah Disini Ada Mata Yang Lurus Dan Ada Mata Yang Ulir Kita Cukup Sampai Mata Yang Lurus Saja Kemudian Kita Kencengin Pelan Pelan Kalau Sudah Kenceng Ini Tetap Kita Tahan Ya Karena Ini Sebagai Pengunci Kalau Ini Kita Tidak Ditahan Dia Tidak Bakal Mengunci Dia Akan Terus Muter Jadi Harus Kita Tekan Kemudian Kalau Sudah Masuk Kita Kencengin Cukup Kencang Kira Sudah Seperti Ini Kemudian Kita Nyalakan Mesin Ini Saya Di Ukuran 2 Saya Kencengin Sepidinya Ini Suaranya Adem Ketimbang Mini Grinder Sebelumnya Yang Saya Beli Suara Mesin NRT Pro Ini Lebih Adem Lebih Stabil Kabel Variablenya Dia Itu Tidak Goyang Goyang Di Mata Putarannya Imal Kita Contoh Buat Lebangan Di Kayu Cukup Tebel Ya Ketika kita ingin menggunakan kabel variable ini Ketika kita ingin menggunakan kabel variable ini Kita mesinnya kita taruh Dan ini kita bisa mengukir Di benda yang ingin kita ukir seperti ini Dan mata bor mana yang ingin kita gunakan Saya akan mencoba satu persatu mata bor ini Saya akan mencoba Ketika kita akan mencoba Ketika kita akan mencoba Ketika kita akan mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat kreatif semua yang sudah menyimak dan menonton video ini sampai selesai semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berkarya dan berkreasi salam sukses selalu dan salam kreatif